assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di syahim channel halo sobatku bagaimana kabar kalian semoga sehat dan selalu bahagia di video ini kami mengunjungi masjid di Bandung yang sedang viral namanya Masjid Raya al-Jabar kebetulan kami beserta rombongan ke sini setelah perjalanan dari wisata Pangalingan jadi sebelum ke Jakarta sekalian aja mampir ke sini Alhamdulillah untuk datang ke sini pas hari Minggu lumayan macet tapi setelah memasuki kawasan ini lancar sobatku lahan parkir disini lumayan luas nah ini parkir pertama untuk parkir selanjutnya ada di belakang dan di depan masjid Masjid ini menjadi primadona wisata religi di Bandung hampir setiap weekend selalu ramai oleh wisatawan hal ini mendatangkan berkah untuk penduduk yang mata pencahariannya berdagang penjualannya terdongkak laku meski ada sisi minusnya yaitu kemacetan bus sudah terpakir selanjutnya untuk menuju ke masjid bisa jalan kaki atau bisa naik kodong-kodong dengan membayar 5.000 rupiah per orang mengutip dari sumber sejarah Masjid Raya al-Jabar infonya masjid ini mulai didesain tahun 2015 oleh Pak Ridwan Kamil sebagai Masjid Raya tingkat pemerintah daerah provinsi arsitektur Masjid Raya al-Jabar dirancang dari perpaduan arsitektur modern kontemporer dengan aksentuasi Masjid Turki yang dihiasi seni dekoratif khas Jawa Barat ketiga sisi bangunan masjid dikelilingi sebuah danau besar yang ibarat cermin merefleksikan masjid menjadi bentuk bulat utuh pada malam hari kerlip tata cahaya menambah keindahan masjid pada masa mendatang semua yang sudah terbangun di Masjid Raya al-Jabar seperti museum dan dikenau pelasa dan taman-taman akan membuat masjid ini tidak hanya memiliki fungsi ibadah tetapi juga fungsi edukasi dan berpotensi sebagai pusat wisata religi Jawa Barat Wah Masya Allah megah bagus dan luas sekali ya masjidnya berapapun pengunjung yang datang Insya Allah sanggup menampung masjidnya untuk masuk pintu pertama sepatu sandal harus dilepas dan dimasukkan di plastik ya untuk dititipkan di tempat penitipan yang sudah disediakan atau bisa juga dimasukkan di tas setelah wudhu ada akses langsung naik ke atas Masjid Raya Alhamdulillah sejuk dan nyaman sekali di area sholatnya selamat menikmati terlihat lihat sisi kiri kanan terlihat bukit-bukit serta langit yang cerah sedikit gelap makin menambah keindahan masjid ini selamat menikmati oke sobatku setelah menikmati indahnya masjid al-jabat di luar kami siap-siap untuk kembali ke parkiran bus untuk kembali ke Jakarta seperti biasa agar enggak capek naik odong-odong lagi karena kalau jalan lumayan capek juga apalagi yang punya kucil pasti akan capek dan minta digendro keseruan naik odong-odong disini seperti sedang naik bus dengan sautan helo led selamat menikmati 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 dengan sampainya di tempat jualan berakhirlah video kami di masjid al-jabar semoga sobatku sekalian terhibur dan bisa menjadikan video sebagai referensi wisata sampai jumpa di video kami selanjutnya ya dadah selamat menikmati